Posisi utang luar negeri, ULN, Indonesia pada akhir Maret 2023 kembali meningkat. Ban Indonesia mencatat, ULN pada akhir kuartal pertama tahun ini sebesar 402,80 miliar dolar Amerika Serikat, AS. ULN Indonesia pada periode tersebut naik dibanding akhir Februari 401,39 miliar dolar AS. Namun secara tahunan, ULN turun 1,9 persen year on year. Secara terperinci, posisi ULN pemerintah tercatat sebesar 194,0 miliar dolar AS, naik dari bulan sebelumnya 192,3 miliar dolar AS. Begitu juga dengan ULN swasta senilai 199,4 miliar dolar AS, naik tipis dari bulan sebelumnya 198,6 miliar dolar AS. Perkembangan ULN pemerintah dipengaruhi penempatan investasi portofolio di pasar surat berharga negara, SBN, domestik seiring sentimen positif pasar global yang tetap terjaga. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, Senin 15 Mei 2023. Selain itu, terdapat penarikan neto pinjaman luar negeri multilateral yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek, kata Erwin Haryono. Meski WLN Indonesia meningkat, BI menilai utang masih terkendali. Sebab, rasio WLN Indonesia masih stabil di kisaran 30,1 persen terhadap produk domestik bruto. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!